Ini dari bawah udah, Pak. Ini lokasi jatuhnya Sandi di sini. Bagaimana orang hotel ini tidak pernah memeriksa karena tipis semennya dalam Jepang. Lokasi ya. Tuhan menolong. Ini tempat jatuh. Dari sini dia jatuh keadaannya. Sebuah video yang memperlihatkan lubang menganggap pada teras balkon lantai tiga di salah satu hotel di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, viral di Mende Sosial dan WhatsApp Group. Pasalnya, lubang tersebut disebutkan oleh seseorang dalam video adalah tempat di mana Sandi seorang wisatawan jatuh terjerembab hingga tewas. Dalam video terlihat, bagian yang jebol adalah keramik yang cuma menumpang di kayu tipis tanpa tulang besi sehingga lumprah kalau mudah jebol. Disebutkan ada satu keluarga yang berasal dari Pontianak sedang berlibur di Bandung. Mereka datang ke hotel tersebut pada Minggu 6 Februari 2022 dan berencana menginap dua malam. Mereka menginap di Hotel Kupu-Kupu yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Desa Cihudeng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Saat hari naas itu, korban disebutkan sempat meminta digantikan galon air. Sekitar 30 menit kemudian ada yang teriak minta tolong. Bermula saat korban membersihkan cacaran gula pada bajunya di lantai tiga. Ia menginjak keramik yang tiba-tiba saja ambrol. Ia menyebabkan ia jatuh terjerembab di lantai dua pada Senin 7 Februari 2022 pada pukul 07.30 WIB. Setelah itu, korban sempat dibawa ke keliling terdekat. Karena lukanya cukup parah, ia kemudian dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Bandung. Namun, korban yang mengalami luka pada bagian kepala itu mengembuskan nafas terakhirnya di IGD rumah sakit. Ini dari bawah data. Ini lokasi jatuhnya Sandi di sini. Bagaimana orang hotel ini tidak pernah memeriksa karena tipis semennya. Dan jepang lokasi yang menolong. Ini tempat jatuh. Dari sini dia jatuh keadaannya. Gatuh.